Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Rusia serang kota Kherson. Penebakan Rusia terhadap kota Kherson di Ukraina Selatan menewaskan 4 orang dan melukai 1 orang lainnya pada Senin kemarin. Sejak direbut kembali oleh pasukan Ukraina pada November 2022, Kherson hampir terus-menerus menghadapi pemboman Rusia. Kepala Administrasi Militer Kota Kherson, Roman Prochko, mengatakan sampai saat ini ada 4 orang tewas dan 1 orang terluka. Di antara korban tewas terdapat 2 pria berusia 45 dan 50 tahun yang berada di dalam mobil, seorang wanita di jalan, dan seorang pria berusia 60 tahun di pusat kota. Kota ini terletak di tepi barat sungai Denipro, garis depan de facto antara pasukan Ukraina dan Rusia di selatan negara itu. Mendorong Rusia mundur dari tepian sungai telah menjadi prioritas bagi Ukraina yang telah berusaha mempertahankan jembatan di tepian timur. Pekan lalu 2 warga negara Perancis tewas dan 3 warga asing lainnya terluka akibat serangan di Berislav, sebuah kota dekat Kherson. Demikian berita terkini terkait Rusia serang kota Kherson. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan Segenap Kurian Pertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.